Kota-kota dan daerah muslim di Thailand, negara Asia Tenggara yang mayoritas Buddha Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Chasolo Yo guys, umat muslim adalah minoritas di negara Thailand Di negeri gajah putih ini, mayoritas penduduknya adalah beragama Buddha Namun Thailand memiliki jumlah populasi muslim yang signifikan Terutama dari etnis Melayu yang tinggal di perbatasan Malaysia Dalam sejarahnya, di wilayah selatan Thailand pernah berdiri sebuah kesultanan Islam Melayu yang bernama Patani Darussalam Kesultanan Patani eksis sejak abad ke-15 Masehi namun sayang kemudian dikuasai oleh kerajaan Thailand Selain dari etnis Melayu, muslim Thailand juga banyak yang berasal dari etnis Hue atau China Muslim yang datang dari Yunan China Selatan yang kemudian bermigrasi ke Thailand Utara Selain itu ada juga etnis Thai Muslim Jumlah mereka signifikan dan tersebar di seluruh negeri Dan di antara tokoh terkenalnya adalah Jenderal Sonti Bunyarat Glin Jenderal Sonti Bunyarat Glin memimpin Thailand pada tahun 2006 Berikut ini kota-kota dan daerah mayoritas muslim di negara Thailand Naratiwat Naratiwat adalah provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan negara bagian Kelantan Malaysia Mayoritas penduduk Naratiwat adalah orang-orang Melayu Muslim Sehingga nuansa islami sangat terasa di wilayah ini Banyak masjid bertebaran di seluruh penjuru daerah Banyak juga dikemukan perempuan berjilbab dan pria bersongkok dan bersarung berlalu-lalang di jalanan Adhan akan berkumbandang setiap sholat lima waktu dengan syahdu Daerah tempat asal penyanyi dangdut terkenal Indonesia Jirayut ini Begitu kaya dengan budaya Islam serta sumber daya alam dan tanahnya relatif subur Sekitar 75% wilayah Naratiwat masih berupa hutan dan pegunungan yang beriklim tropis Nama Naratiwat berasal dari bahasa Melayu Menara Sekitar 82% penduduk Naratiwat beragama Islam Mereka bercakap dalam bahasa Melayu Dialek Patani Dan tulis-menulis dalam Aksara Arab Melayu atau yang disini disebut dengan Aksara Jawi Yala Yala adalah provinsi Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam dari etnis Melayu Sebagaimana Naratiwat di Yala nuansa Islam juga sangat terasa Banyak masjid bertebaran di seluruh penjuru negeri Banyak juga ditemui para perempuan berjilbab dan laki-laki bersongkok dan bersarung Adhan berkumbandang dari masjid-masjid dan surau-surau setiap sholat lima waktu Sekitar 81% penduduk Yala adalah beragama Islam dan sekitar 18% beragama Buddha Wilayah Yala ini di bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Malaysia Nama Yala berasal dari bahasa Melayu Jala atau Jaring Sejarahnya dahulu Yala bersama Naratiwat adalah bagian dari Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam Namun pada tahun 1909, kerajaan Siam atau Thailand menaklukkan Patani akibat perjanjian Siam atau Thailand dengan kerajaan Inggris Raya Sejak saat itu hingga kini Yala dan Naratiwat berada di bawah kekuasaan Thailand Patani Patani adalah provinsi Thailand yang bertetangga dengan Naratiwat dan Yala Mayoritas penduduk Patani adalah orang-orang Muslim Melayu Sekitar 87% penduduk Patani adalah beragama Islam dan Buddha hanya sekitar 13% saja Nuansa Islamis sangat terasa di Patani ini banyak masjid, perempuan berjilbab serta pria bersongkok dan bersarung dapat ditemukan di seluruh penjuru wilayah Dan kedai-kedai makanan halal juga mudah ditemukan Pada mulanya Patani merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat Yang memiliki kesultanan dan pemerintahan tersendiri Kesultanan Patani Darussalam saat itu juga menjadi pusat syiar agama Islam Bahkan juga disebut sebagai Serambi Mekah sebagaimana Aceh Kesultanan Patani berdiri sejak abad ke-15 Masehi Namun sayang pada pertengahan abad ke-19 Patani telah ditaklukkan oleh kerajaan Siam atau Thailand yang beragama Buddha Pada tahun 1902, kerajaan Siam atau Thailand menghapuskan sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Patani Lalu pada tahun 1909, Patani telah diakui oleh Britania Raya sebagai bagian dari jajahan Siam Walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani Dan hingga kini Patani menjadi bagian dari negara Thailand Kota Songkla adalah sebuah kota kecil di Thailand Selatan yang merupakan ibu kota dari Provinsi Songkla Nama Songkla berasal dari kata Melayu Singgora yang bermaksud kota Singa Hal itu merujuk pada sebuah gunung yang berbentuk seperti Singa di dekat kota Songkla Mayaratas penduduk Songkla adalah orang Thai yang beragama Buddha Namun tinggal juga di sini populasi muslim Melayu yang signifikan Kita akan mudah menemukan masjid perempuan berhijab dan juga pria bersongkok bersarung di wilayah Songkla ini Sebelumnya di sini pernah berdiri Kesultanan Islam Melayu Singgora Namun kemudian wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kedah dari Malaysia Selanjutnya Songkla berada di bawah kerajaan Siam hingga sekarang Kota Hat Yai Kota Hat Yai adalah sebuah kota di Provinsi Songkla, Thailand Selatan Kota berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa ini Mayoritas penduduknya adalah orang Thai yang beragama Buddha Namun banyak juga orang Melayu Muslim yang tinggal di sini dengan jumlah yang signifikan Kedai-kedai makanan halal bisa dengan mudah ditemukan di kota Hat Yai Satun Satun adalah sebuah provinsi di Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam Negara ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia Pada zaman dahulu orang-orang Melayu di negeri Kedah Malaysia menyebut wilayah ini sebagai mukim setul Sekitar 77% penduduk Satun beragama Islam Mereka tidak hanya orang-orang Melayu Muslim namun juga orang-orang Thai yang beragama Islam Atau orang Samsam yakni etnis belasteran antara Thai dan Melayu Nuansa Islami dan warung-warung makanan halal banyak ditemukan di wilayah Satun ini Trang Trang adalah sebuah provinsi di selatan Thailand Kota pariwisata ini mayoritas penduduknya adalah orang Thai Buddhis Namun terdapat orang-orang Muslim Melayu yang signifikan tinggal di kota Trang ini Nama Trang sendiri berasal dari bahasa Melayu Trang Provinsi ini terkenal dengan daya tarik wisata pantai, laut, dan terumbu karang yang sangat indah Krabi Krabi adalah sebuah provinsi Thailand di wilayah selatan yang berada di pantai Laut Andaman Meskipun mayoritas penduduknya orang Thai Buddha Wilayah wisata ini juga terdapat penduduk dari etnis Melayu Muslim dalam jumlah signifikan Bahkan sekitar 35% penduduk Krabi adalah orang-orang Muslim Sehingga kita akan dapat menemui masjid dan warung-warung makanan halal dengan mudah di wilayah Krabi ini Phuket Phuket adalah sebuah pulau wisata yang sangat terkenal di Thailand Wisata pantai dan kelautan sangat terkenal di Phuket ini Meskipun mayoritas penduduk Phuket adalah orang-orang Thai yang beragama Buddha Namun terdapat penduduk Muslim Melayu dalam jumlah yang signifikan di Phuket Bahkan nama Phuket sendiri berasal dari bahasa Melayu Bukit Sekitar 70% penduduk Phuket adalah beragama Buddha dan Islam adalah agama terbesar kedua di Phuket Bahkan sekitar 27% penduduk Phuket adalah beragama Islam Tak heran kita bisa menemukan masjid dan warung-warung makanan halal dengan mudah di wilayah Phuket ini Phuket adalah sebuah pulau Pulau Phuket ini dihubungkan dengan daratan Thailand dengan jembatan Sarasin yang megah Keindahan panorama kelautan di Phuket menjadi daya tarik wisata utama bagi Thailand Demikian tadi ulasan singkat tentang kota-kota dan daerah-daerah Muslim di Thailand Negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha Terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum Terima kasih